Pesisir utara wilayah Karangantu, Kecematan Kasemen Kota Serang, Bantan menjadi desinasi wisata bahari yang menyimpan sejarah kejayaan maritim Kesultanan Bantan. Untuk mengembalikan sejarah kejayaan tersebut, bakal calon wali kota dan wakil wali kota Serang, Budi Rustan dengan Nur Agis Aulia, jika terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Serang, bakal memprogramkan pembuatan dermaga yang letaknya di Muara Cengkok, Karangantu, Kecematan Kasemen Kota Serang, Bantan. Selasa siang, Budi Rustandi meninjau langsung pesisir utara Bantan, lokasi yang bakal dibangun dermaga. Fungsinya sebagai tempat sandar perahu untuk mengangkut wisatawan menuju Pulau 4, Pulau 5, termasuk pulau-pulau yang ada di Teluk, Bantan. Bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Bantan, Budi Rustandi ketika menjadi ketua DPR Kota Serang, mengusulkan pembangunan betonisasi jalan dengan lebar 6 meter menuju lokasi dermaga tersebut, serta dilengkapi dengan ruang terbuka hijau. Pantai Gopeng yang sebelah sininya, karena saya punya mimpi itu bahwa disitu bagian daripada destinasi wisata juga untuk menambah para UMKM yang berjualan atau mencari nafra. Nanti ada pengijauannya, ada orang jualan, termasuk nanti itu jalannya diperlebar ya, 6 meter menunisasi, termasuk nanti ada dermaga, dimana banyak para wisatawan yang datang itu bisa diangkut untuk mengunjungi pulau-pulau atau mencari wisata di Kota Serang. Agar menjadi destinasi wisata unggulan, salah satunya pembuatan dermaga, dan dampaknya terhadap penambahan pendapatan asli daerah dan pengembangan pelaku UMKM di wilayah tersebut. Dan Mawijaya, Jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan.